Halo sahabat Nova, ada kabar menarik dari pasangan Siran Sungkar dan juga Teke Wisnu. Dikenal selama ini sebagai pasangan yang harmonis, ternyata Siran Sungkar pernah hampir batal menikah dengan Teke Wisnu. Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selama 8 tahun, rumah tangga Siran Sungkar dan Teke Wisnu jauh dari kabar miring. Terlibat cinta lokasi alias chin lock, karena main dalam satu proyek sinetron, Siran dan Wisnu akhirnya menikah dan dikaruniai tiga anak. Disebut sebagai pasangan emas, Siran dan Wisnu belak-belakan bilang kalau mereka gak akur selama syuting sinetron Cinta Fitri pada tahun 2007. Ingat banget sampai ada kata-kata, gila ya jangan sampai aku punya suami kayak kamu. Ujar Siran tertawa saat menjadi bintang tamu di kanal youtube Usi Andika Official. Siapa sangka istilah benci jadi cinta ternyata benar adanya. Bermula dari saling meledek, pasangan yang menikah pada 17 November 2013 ini berubah jadi saling mencintai. Setelah berpacaran selama tiga tahun, Siran dan Wisnu mantap melanjutkan hubungan kejenjang lebih serius. Namun selangkah menuju hari bahagiannya itu, adik kandung Saskia Sungkar ini dibuat kaget dan galau. Setelah lamaran, Siran sempat mengambil short curse di London, Inggris. Keduanya pun harus berpisah selama dua bulan. Sepulangnya Siran ke Indonesia, perempuan berusia 29 tahun ini mendapati Wisnu berubah. Dan dia merasa tak kenal dengan calon suaminya itu. Aku udah pulang nih jemput dong, yaudah kita ketemu pas merit aja. Hah, kenapa sih? Aku belajar agama banget nih, di Islam gak boleh pasaran. Kisah Siran. Perubahan lelaki keturunan Aceh itu membuat Siran sempat berpikir dua kali untuk menikah dengan Wisnu. Perasaan takut juga semakin meluap seiringan waktu pernikahan yang semakin dekat. Butuh proses, akhirnya Kak Wisnu dinasihatin papa juga. Alhamdulillah atas izin Allah aku sholat dulu, aku minta tolong dulu. Ternyata pas merit lebih-lebih cobaannya. Tutur bintang film Honeymoon tahun 2013 ini. Dua tahun pertama pernikahan, Siran dan Wisnu cek cok hampir setiap hari. Visi dan misi yang berbeda soal berumah tangga membuat keduanya sulit untuk menyesuaikan diri. Salah cara pendekatan ke istri aku waktu itu karena baru belajar agama. Ustadz juga menyampaikan ke aku bagaimanapun yang harus berubah ahlak dulu. Di masa itu sempat ada yang aku pertahankan. Gak boleh ya kayak gitu, terang Wisnu. Perlahan, aktor yang beralih profesi ke dunia bisnis ini semakin lembut dan berhenti memaksakan kehendak kepada istrinya. Berhasil melewati perdebatan panjang, Siran dan Wisnu akhirnya menemukan formula untuk menjaga pernikahan mereka tetap harmonis dan baik-baik saja hingga saat ini. Itu dia, sahabat Nova, kisah dari Siran Sungkar dan Teoko Wisnu yang ternyata sempat hampir batal menikah. Kamu bisa mendapatkan informasi terupdate di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!